Penyelundupan sabu seberat 228 kg, serta juga puluhan ribu pil ekstasi dengan modus disembunyikan di dalam mesin cuci yang berhasil terungkap. Dan lagi-lagi peredaran narkoba ini dikendalikan oleh narapidana dari Balik Jerusi Besi di Jakarta. Satuan petugas khusus Polri dan Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan sabu 228 kg dan puluhan ribu pil ekstasi yang disembunyikan di dalam mesin cuci. Penggeledahan narkoba ini dilakukan pada Kamis 8 Februari lalu di Komplek Pergudangan Harapan Dadapan Jaya, Kosambi, Kota Tangerang, Banten. Berikut barang bukti berupa 12 mesin cuci yang digunakan untuk menyimpan 228 bungkus plastik berisi sabu dan 6 bungkus plastik berisi ekstasi. Kalau melawan, bila perlu tembak mati. Apalagi kalau seandainya dia adalah warga negara asing. Warga negara asing yang mencoba-coba target mentarget Indonesia untuk menjadi tempat peredaran narkoba penjualan narkoba, marketing narkoba melawan dikit, tembak tegas saja. Peredaran narkoba ini dikendalikan oleh narapi Dana Inderawan alias Alun dari Balik Jeruji Besi di Jakarta. Tiga tersangka yang ditangkap di Tangerang dan Bandara Soekarno-Hatta yaitu Johnny alias Marbin Tandiono, Andi alias Aket Bin Liu Kim Leong, dan Lim Toh Liang alias Ong Lai alias Mono, warga negara Malaysia yang ditembak mati karena melawan. Sampai saat ini tim Satgasus Polri dan Polda Mitro Jaya masih melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi dengan polisi di Raja Malaysia berkaitan dengan DPO yang berada di negeri jiran tersebut. Dari Jakarta, Rizky Fahrido Andoleandro untuk CSI RTV. Masih terkait penyelundupan sabu mebersa sebelumnya pada Rabu lalu, kapal berbendera Taiwan KM Sunrise Glory ditangkap TNI Angkatan Laut di peralian Selat Pilips karena terbukti menyelundupkan 1,3 ton narkotika jenis sabu. Dan narkotika yang ditemukan di dalam 41 karung beras ini rencananya akan diselundupkan justru ke Australia tapi melalui perairan Indonesia. Kapal patroli panggalan utama Angkatan Laut KRC Gurot 864 berhasil menangkap kapal KM Sunrise Glory berbendera Taiwan yang diduga melakukan kegiatan ilegal fishing di wilayah perairan Selat Pilips, Provinsi Kepulauan Riau. Saat diperiksa, petugas menemukan butir kristal sabu di dalam karung yang ditumpuk dengan beras. Barang yang berhasil diamankan itu mencapai 1,3 ton. yang terbungkus dalam 41 karung. Wakasal TNI Angkatan Laut Laksda Ahmad Taufikur Rahman mengatakan saat ditangkap kapal KM Sunrise Glory tidak memiliki dokumen resmi yang dibawa saat berlayar. Namun saat diperiksa dengan bantuan anjing pelacak milik Beadan Cukai Batam dan petugas BNN Pusat justru ditemukan sabu seberat 1 ton lebih. Mungkin 1 ton 29 kilogram sabu-sabu. Tetapi ini belum semua kita sisir. Ada kemungkinan, ada kemungkinan bertanggung. Kita belum tahu. Karena kita akan dilanjutkan mungkin besok. Pulauan petugas bersenjata lengkap ditempatkan untuk berjaga-jaga di sekitar kapal. Sedangkan keempat warga Taiwan saat ini masih dalam pemeriksaan petugas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Lahmut Naibaho untuk CSI RTV.